Halo kita alers di video kali ini mari kita belajar bagaimana mengembalikan servis tapi yang enggak biasa ya jadi kalau atlet-atlet sih sering melakukan ini namanya kalau aku bilangnya return serve cekat jadi bola itu kadang-kadang kita lihatnya kalau bola out ya itu enggak nyampe ke belakangnya garis T atau enggak sampai garis itu kan out dan sebagai pemain kita harus peka jadi sebelum bola itu jatuh di lapangan kita kita harusnya udah tahu bakalan out atau enggak ya mungkin kira-kira ya jadi nggak bisa 100% akurat atlet juga kadang salah deteksi cuman kalau udah poin-poin yang penting dan kita harus segera dapat poin itu biasanya kita pakai teknik ini yaitu mengembalikan servis dengan cara dicekat jadi sewaktu bola itu ada di dekatnya net kan meskipun kalau atlet juga enggak nanggung kan kalau servis mungkin lima atau sepuluh nggak sampai 10 cm lah dari pitanya net itu itu kita bisa maju badan kita maju terus ambil jadi sewaktu para bolanya kok itu setinggi mungkin kita ambil nah enggak mungkin kita ambilnya itu kalau diam aja di posisi di belakangnya garis T kita nggak mungkin ngambil atau bisa nyegat sewaktu bolanya itu di atas makanya kita harus inisiatif maju Oke gitu ya penjelasannya apa yang dimaksud dengan return serve cegat kebetulan di video ini aku mendapati Fanny itu gagal untuk melakukan return serve mungkin niatnya memang mau nyegat tapi cara atau tekniknya itu salah kok dan aku aku sendiri sebenarnya juga baru tahu teknik ini jadi sekalian aku bagikan atau share buat kalian yang ingin belajar badminton kalau dulu aku mainnya itu nyegat malah kaki krakatku kan kaki kiri ya itu kalau aku terima surf double selalu kaki kiri di depan itu kalau dulu sebelum ya sebelum pandemi mainnya atau waktu aku masih belajar juga selalu begitu sampai aku menemukan tiktoknya pemain mantan pemain Malaysia Malaysia dia bilang kalau double kebetulan pemain malasianya itu juga gidel kalau main double itu kaki yang non-raket yang di depan malahan jadi yang kanan awal-awalnya aku bingung sih soalnya nggak biasa untuk ngambil dengan kaki non-raket yang di depan tapi lama-lama juga menjadi kebiasaan terus ada positif dan negatifnya sih kalau kaki rakyatku di depan itu waktu dikasih service click aku langsung bisa lompat dan nyemesnya itu lebih enak gitu tapi kalau kaki non-raketku yang di depan kalau dikasih service click juga masih bisa mengembalikan cuman agak maksa tapi yang disarankan oleh pemain Malaysia itu jadi kalau terima surf kaki yang non-raket yang di depan itu lebih banyak keunggulannya kapan-kapan kita bahas ya mengenai hal itu dan salah satunya adalah mencegat servisan lawan ini sekarang kita nunggu Fahni nanti trimaster biar kalian tuh paham apa yang aku maksud ini harusnya aku yang ngambil sih soalnya Fahni itu backhand masih belum bisa bagus tapi ya seperti biasa aku males Coba kalian perhatikan kakinya Fahni ya waktu trimaster kaki non-raketnya di depan terus waktu mau ngambil dia melangkahkan kaki rakyat ke depan jadi dibalik kayak kayak gunting ya gitu dibalik gitu nanti kalian lihat teknik apa yang aku ajarkan dan yang dilakukan oleh hanya atlet-atlet lainnya di game sebelum ini aku mainnya itu dengan kondisi tangan kram mungkin ada otot yang kecepit jadinya karena lengannya itu Hai baru dipakai bentar itu udah kram nah kebetulan setelah istirahat agak lama ini masih ada terasa dikit tapi udah bisa main makanya aku disini lebih semangat untuk semesh-semesh soalnya game sebelumnya aku enggak nyemes sama sekali cuman kasih neting dan drop shot aja ini disini Fahni salah soalnya aku habis ngelop itu biasanya maju lurus tapi Fahni malah nempati tempatku harusnya Fahni itu diambil posisi yang kiri biar aku langsung maju nanti kapan-kapan aku kasih ini ya kasih penjelasan kenapa kok harusnya seperti itu ini aku kasih tahu Fahni kalau kamu ngasih drop shot silang dari belakang siap-siap aja dikasih backhand sama lawan ada baginya Fahni tuh kurang bagus jadi jangan berbuat seperti itu kalau enggak siap kalau mau ya langsung habis kasih neting silang harus segera lari ke sisi yang satunya biar bisa ngambil pakai forehand nggak pakai backhand oke ini awal mulanya kenapa kok aku ngajari Fahni teknik cegat nah dia akan melangkahkan kakinya yang kanan ke depan jadinya nyangkut terus aku bilangin ke dia kalau tekniknya kepingin cegat servisan orang itu yang maju yang kaki kiri jangan yang jangan diputer kaki kanan yang maju padahal kan ready-nya jadi yang kaki kiri di depan nanti kita amati lagi ya kalau ya namanya juga belajar jadi aku habis beritahu kan nggak bisa langsung dipraktekkan nah ini udah praktek maju kaki kirinya Fahni tapi masih bingung bingung mau pakai forehand atau backhand soalnya ngambilnya telat dia lompatnya itu telat nanti aku kasih tahu kenapa kok bisa telat ini kalau Fahni main sama Om itu dibilang lancang hahaha nyawet mulanya orang harusnya nggak apa-apa sih kalau maunya cuman harus lebih siap lagi nggak boleh cuman memiringkan badan aja tapi harus lompat lompat ke kanan biar bisa ngambil lebih cepat dan lebih akurat kotak alhasil nanggung ini Fahni terima setelah lagi perhatikan ya kaki kirinya di kedepankan dan kaki kanannya ditekuk di merendah jadi merendahkan badan dan itu udah bagus soalnya lawan jadi kaget kan makanya tadi bolanya double karena di kena raketnya eric oke game pertama udah selesai interpeso sedikit kita lihat bagaimana atlet melakukan servis cegat ini kita amati Yuta kaki non raketnya dia itu maju kaki yang raket yang itu kaki kirinya itu dipakai buat bantu dorong badan ke depan dan kalian perhatikan kaki kirinya Yuta itu lengket atau nempel terus di lantai itu gunanya buat dorong dia kembali ke belakang kalau atlet kan nggak pernah salah ya jadi kita contoh apa yang atlet lakukan sekarang yang mau praktek Fahni Oke game 2 mulai ini Nobel pengembalinya nanggung karena dia itu ngelap pakai cara yang kayak gitu itu harusnya lompat terus pakai gerakan menggunting jadi kakinya itu ditukar sewaktu berada di udara ini kalian lihat dia kita lihat lagi ya return servisnya Fahni di sini Fahni itu luput untuk mengambil bola karena dia itu fokus ke lompatan kaki kirinya itu ke depan dan itu salah soalnya dia itu lompat kalau lompat itu kan badannya berada di udara ya jadi walaupun kakinya yang kanan nempel tapi dia itu geraknya melompat itu nggak bisa kalau melompat itu kira-kiranya jadi terganggu makanya luput ini disini aku ajarin dia kalau harusnya bukan kaki kiri yang melompat tapi kaki kanan yang mendorong badan ke depan dan kaki kirinya itu untuk menerima aja atau mencegah biar nggak melundung atau nggak jatuh jadi bukan kaki kirinya yang dibuat tumpuan terus dibuat melompatkan badan ke depan sementara kalau Fahni tadi yang kaki rakyatnya itu pasif sedangkan yang kaki rakyatnya itu pasif sedangkan yang kaki rakyatnya itu pasif kaki kirinya kaki rakyatnya dibuat untuk lompat ke depan nah itu perbedaannya yang paling signifikan ya dan itu bisa membuat error nanti kita lihat lagi apakah Fahni pada akhirnya berhasil menguasai teknik ini atau nggak sebelum game ini berakhir ya karena ini kebiasaan yang baru ya atau teknik yang baru dibalajari kadang-kadang pemain itu suka kadang bisa kadang balik lagi ke pola permainan yang dulu kalau pun udah diberitahu kadang-kadang kebiasaan itu memang sulit untuk dirubah terus yang aku mau kasih tahu lagi nggak semua service itu bisa kalian cegat jadi kalau lawan tahu setiap kali kamu dikasih servis selalu nyegat maka sama lawan bisa-bisa sering di flick atau dikasih ke backhandmu jadi dikasih ke servisan lurus ke arah backhandmu yang belakang nanti tambah mati sendiri kalau kamu maksa untuk selalu ngambil servis apa pengembalian servis dengan cara seperti itu nanti kalian perhatikan lagi ya kalau Fahni terima servis eh sama lawan ya khususnya Nobel dikasih ke backhand dia mau nyegat atau Fahni mau nyegat itu bingung karena bolanya udah turun dan diarah yang backhand jadi harus pakai grip backhand merubah dari forehand ke backhandnya bingung dia ini aku kasih tahu Fahni dia itu kok kaku banget untuk ngambil yang disana kan pakai forehand tapi di area backhandnya diam harusnya itu pinggangnya dimiringkan nggak boleh kaku cuma ngandalin lengan aja yang dimiringkan kalau cuman lengan aja ya tadi makanya nyangkut juga nggak bisa keras soalnya pusat gravitasinya itu cuman di lengan ngawang tapi kalau pusat gravitasinya di tengah-tengah badan itu lebih keras terima kasih terima kasih terima kasih ini pada bingung skor soalnya aku dan Fahni itu menang jauh sih sebenarnya dan aku kan nggak pernah ngitung kalau main kecuali kalau dimelingi atau lawanku tahu-tahu nambahin nilai misalnya aku udah terpau jauh terus dia bilang kok poinnya dekat jadi aku langsung ngitung ya namanya manusia ya kadang-kadang walaupun temen sendiri dan kita ini mainkan ya nggak dapat apa-apa tapi ada juga yang ngitungnya itu curang gitu walaupun mungkin ya nggak ada maksud curang tapi melupa mengelupa jadi pura-pura lupa terus tanya skornya berapa terima kasih 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 ini Vani coba lagi lah kok gitu kok lupa caranya kan tadi belajarnya gak gitu ini malah bisa lari-lari keliling lama tapi iya lumayan lah bisa dapat hai 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 oke guys, segitu saja video kali ini, game-nya sudah berakhir dan ternyata funny, waktu di akhir-akhir masih belum menguasai teknik ini 100%, masih lupa ya gak apa-apa namanya orang belajar itu kan ya gak bisa langsung, instan bisa oke guys, gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk follow tiktok aku juga ya di akun hobi kita oke guys, terima kasih udah menonton, dadah